Sebelum dibunuh, Siska diduga mendapat serangkaian tindak kekerasan yang kecil. Korban diseret hingga luka parah di bagian kepala dan sekujur tubuhnya. Di bagian leher juga ditemukan bekas tebasan senjata tajam. Namun dokter belum memastikan apakah korban diperkosa atau tidak sebelum dibunuh. Dokter rumah sakit Hasan Sadikin Nurman menyimpulkan setelah melakukan otopsi terhadap jenazah Siska. Dari otopsi ditemukan sejumlah luka serius di bagian kepala. Diduga akibat diseret sebagian rambutnya menghilang. Begitu juga di bagian kepala lainnya terdapat sejumlah luka lebam terkena benda tumpul. Selain itu, di bagian leher korban juga ditemukan luka serius terkena sabetan senjata tajam. Namun pihak rumah sakit masih melakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan apakah korban diperkosa terlebih dulu atau tidak sebelum dibunuh. Kesimpulan sementara, luka serius di bagian kepala menjadi salah satu sebab korban Siska meninggal dunia. Luka-luka-nya lecet saja seluruh tubuh. Cuma ada luka terbuka lagi kepala. Itu mah nggak bisa dijelaskan sekarang. Kan itu mah harus menunggu hasil. Luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka.